Intro Oleh Bang Kodari kita berasumsi Padahal 50% Sejarah sistem presidensial mana Yang 50% Isi kabinet presiden sebelumnya Ditransfer Kepada presiden yang akan datang Beri saya nama Beri saya nama Terlalu banyak Orang-orang presiden Jokowi Dodo Yang menjadi Pembantu presiden Prabowo Jumlah ini luar biasa Artinya ke depan dengan angka 49 menteri Akan ada 34,5% Yang berisi orang-orang presiden Jokowi Dodo Mungkinkah ini yang disebut oleh Bang Karni tadi Sebagai upaya untuk menjaga Wakil presiden terpilih Sangat tidak percaya diri Ramai betul orang yang mau menjaga Wakil presiden Seburuk itukah kualitas Banserab lembaga kepresiden kita Banyaknya menteri Banyaknya menteri Pak Jokowi Yang masuk ke dalam line up yang disusun oleh Pak Prabowo Sebagai sebuah bentuk cewek-cewek Pak Jokowi Menurut saya itu kejauhan Terlalu jauh mikirnya Terlalu spekulatif Karena apa? Karena pertama Pak Prabowo itu Adalah bagian dari sebuah keberlanjutan Pak Jokowi Jadi tidak usah disuruh pun Pasti Pak Prabowo akan punya kecenderungan Untuk meneruskan program-program kerjanya Dan tim kerja yang selama ini Membantu Pak Jokowi Justru itulah bukti keberlanjutan itu Yang aneh kalau kemudian misalnya Presiden terpilih Anies Baswedan Lalu dia membawa 16 menteri Pak Jokowi Nah itu aneh Itu dia Itu baru harus dibahas Tapi kalau yang terpilih sebagai presiden adalah Pak Prabowo Yang jelas-jelas mengatakan dia adalah keberlanjutan Pak Jokowi Lalu ada menteri-menterinya Pak Jokowi Itu tidak aneh Itu justru sangat wajar Sangat wajar Karena Pak Prabowo sendiri menahbiskan dirinya Sebagai bagian dari keberlanjutan Pak Jokowi Oke cukup Pak Oke cukup Selamat malam Sudah dua sekalian Kawan-kawan dari media Terima kasih Lengkap sekali ya Banyak sekali ya Terima kasih Saudara sudah Dengan tekun Nunggu ya Memang hari ini Saya Memanggil Calon-calon menteri dan wakil menteri Beberapa dianggara mereka Mungkin PKS Anda tidak perhatikan Tapi karena dia seorang profesional Jadi begini Beberapa Saya terus saja Saya menyatakan Saya apresiasi para ketua umum Banyak ketua umum yang diajukan Orang-orang profesional Jadi saya kira itu yang saya ingin disampaikan Jadi mungkin Anda Tidak perhatikan bahwa yang diajukan itu adalah Parti A, Parti B Karena yang diajukan Justru orang-orang Teknokrat Ya Pak Prabowo yakin Kalau tandai konfisi sangat bagus Mungkin tidak sampai tiga menit Jadi Karena memang sudah kenal Sangat lama pada pilihan Jadi benar-benar Pak Filsen Kita tidak ngomong panjang-panjang lagi kan Kita sudah kenal Sejak puluhan tahun yang lalu Ya Pak Saya bilang Jadi Terima kasih kesedihan Pak Hensil Untuk membantu saya Dan sebenarnya Insya Allah Pak Saya akan membantu Pak Prabowo Jadi bidang yang Benar-benar Tugaskan Itu adalah Bindang saya sendiri sebenarnya Terkait di bidang hukum Dan hak asasi manusia Jadi sekarang ini Ditarik ke atas Jadi ada Menko Yang menangani masalah hukum Dan HAM itu Yang tugas-tugasnya Nanti akan Mencakup juga Selain Kementerian Hukum dan HAM Tapi juga ada Kementerian lain Lembaga-lembaga lain Yang Internal pemerintah Migrasi yang juga akan keluar Dari Kemudian hukum dan HAM Dan kemudian Lembaga pemasyarakatan Juga akan keluar Dari Juga koordinasi Kementerian Hukum dan HAM Bapak itu kan Bapak itu kan Presiden untuk bangsa Dan negara Patriotik Negarawan Jadi Bapak mau ingin Mencerminkan Kebijakan Dan juga Akomodasi kepentingan Bangsa Sebagai perwujudan Daripada Candra kebangsa Lebih negara Itu aja Tadi disampaikan Bang Abang mau diproyeksikan Jadi pentri apa Misalnya Kalau bantu Iya tapi kan Tidak boleh saya ngomong Karena sebelum Bapak ngomong Sampaikan kepada publik Menyebut nama Tidak boleh Tapi saya pembantu Pembantu bisa dimana aja Ini pertemuan pertama Sama Pak Prabowo Atau sebelumnya Di Ambalan Mungkin sudah dilakukan Begini Mungkin saya Dari semua orang itu Yang sering dipanggil Dari udah belasan Tahun yang lalu Kan saya anak buahnya langsung Saya prajuris Yang selalu dipanggil Biasanya yang diobrolkan Soal hal apa sih Bang Tentang kebangsaan Kebangsaan Benarkah Abang jadi Presiden Menteri HAM Saya tidak punya Kewenangan Tapi kalau dijadikan Supaya Menteri HAM Siap setiap saja Saya tidak punya Kewenangan menjawab Oke Hari ini persiapan apa aja Bang Ada gak misalnya Kan bawa catatannya Saya persiapannya Gak ada ya Karena kan begini Saya ini berasal Dari wilayah yang relatif Agak jauh ya Dan Sebagai seorang prajuris Itu bagaimana Memenangkan pertarungan Setelah itu Tidak pernah memikirkan Apa yang saya dapatkan Tapi Dihargai dan dihormati Sebagai seorang petaung Yang memenangkan pertarungan Terima kasih Selamat tinggal Yang jelas bukan Wakil Menteri Jadi Bapak Perintahkan Untuk lebih banyak Fokus di bidang Moderasi Toleransi Dan Semacamnya Jadi Walaupun kita berangkat Masuk ke beliau Bersama-sama Tetapi dengan tugas Bidang masing-masing Dan juga Bukan dalam bentuk badan Tapi Apa yang jelas Ada amanah Presiden Yang kemudian Saya diperintahkan Untuk lebih fokus Kepada masalah Toleransi Dan moderasi Ya Saya belum tahu Bahasanya seperti itu Dan A.Rafi pun sama Di bidangnya apa ya A.Rafi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini Saya Juga dipanggil oleh Bapak Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto Untuk Diminta Sama-sama Membantu beliau Pastinya kalau saya Dalam bidang yang memang Saya kuasai Kira-kira Di generasi muda Badan kreatif Dan juga pekerja seni Kurang lebih itu Mungkin nanti Selebihnya Dan lebih pastinya lagi Agar Bapak Presiden terpilih Bapak Prabowo yang Nanti mengumumkannya Tapi terima kasih Mohonohnya Sudah Terima kasih Ini datang barang Di undangnya Secara bersama Ya sendiri-sendiri Hari ini Saya diundang Pak Presiden terpilih Pak Prabowo Untuk Menyampaikan bahwa Seperti yang beliau Telah sampaikan berkali-kali Di acara-acara PKB Di berbagai pertemuan Menyampaikan bahwa Beliau akan mengajak Semuanya Untuk Bersama-sama Mensukseskan Pemerintahan Lima tahun Yang akan datang Tentu Sejak Pak Prabowo Habis ditetapkan Oleh KPU Langsung datang Ke kantor PKB Lalu hadir Di dalam acara-acara PKB Tentu Ajakkan itu Buat PKB Sebuah penghormatan Yang sangat penting Untuk bersama-sama Seperti ini ya PKB Kemaslahatan Kebaikan Dan kesuksesan Pembangunan Pemerintah yang akan datang Dengan hari ini Diundang Berarti PKB Akan Memperkuat Tim Pak Prabowo Di dalam Pemerintahan yang akan datang Jadi kira-kira Menteri posisinya apa nih? Nah soal posisi Atau siapa Siapa saja Kader PKB Saya sampaikan kepada beliau Bapak Persi Bapak Prabowo Bahwa PKB Dan seluruh Kader-kader inti Dan kader-kader utamanya Siap ditugaskan Atau tidak ditugaskan Di dalam Di dalam Pemerintahan Pak Prabowo Karena itu Intinya kami siap Kader-kader PKB siap Dimanapun Di perintah Untuk mensukseskan pemerintahan Ya nanti Siapapun Nanti akan Pak Prabowo Langsung yang akan Menyampaikan pada saatnya Hari ini belum sampai Hari ini belum sampai Saya Profesor Stella Christi PhD Saya adalah Dari Akademisi Saya adalah Profesor Dan Guru Besar Dan Research Chair Di Tsinghua University Beijing, China Tentu saja Saya orang Indonesia asli Saya menyelesaikan Gelar S1 Dari Harvard University Gelar S2 Dan S3 Dari Northwestern University Dan saya sudah Menjadi Guru Besar Di Swartmore College Itu nomor Tiga Universitas Paling baik Di Amerika Serikat Dan sekarang juga Saya menjadi Sebagai Guru Besar Di Tsinghua University Saya adalah ilmuwan Bidang Cognitive Science Cognitive Science Ini adalah mempelajari Tentang bagaimana Kita berpikir Jadi tentang otak Dan tentang cara pikiran Yang memasukkan manusia Dan juga Hewan Dan juga Artificial Intelligence Jadi ilmu saya adalah Interdisiplinari Sekian perkenalan Ya tadi ketemu Pak Prabowo Dan beliau minta Supaya Beliau membantu Karena masyarakat Begitu banyak Persoalannya Yang akan Mesti kita selesaikan Pekerjaan-pekerjaannya Dan ini Terutama tentunya Karena fungsi saya Sebagai Anggota Satgas Perumahan Yang dibentuk Dan kita sudah cukup Intensif mengidentifikasi Masalah-masalah yang ada Di masyarakat kita Khususnya yang paling bawah Ini yang akan Diselesaikan lebih cepat Mudah-mudahan Apa namanya Dengan Dilantiknya beliau nanti Dan Dalam hak prerogatif beliau Mengangkat tim Untuk menyelesaikan Begitu banyak agenda Mudah-mudahan bisa berjalan Lebih cepat Dari apa yang Sudah ada sebelumnya Jadi gini Posisi dan lain sebagainya Itu tentu adalah Hak prerogatif Pak Prabowo Karena Beliau Bisa melakukan Apapun Sampai terakhir Tapi yang jelas Kita diminta untuk Membantu Pekerjaan-pekerjaan berat Yang Tadi saya sudah katakan Jadi Surat Kesediaan Sudah Kemudian Pakta integritas Sudah Beberapa hari yang lalu Baru sekarang Follow up-nya Bertemu langsung Dengan Pak Prabowo Untuk Diberitahu Dan Mengkonfirmasi Kesediaan Oke ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Jumpa kembali dengan Oca M Channel Channelnya berita dan gosip kesayangan Menjelang detik-detik pelantikan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan WAPRES RI tahun 2024 sampai 202, Prabowo mengundang banyak tokoh sebagai calon-calon menteri dan wakil menteri kabinetnya. Berikut daftar lengkapnya, terlengkap, daftar 49 calon menteri dan 59 wamen yang dipanggil Prabowo Kehambalang. Presiden terpilih Prabowo Subianto dijadwalkan memberikan pembekalan kepada para kandidat calon menteri dan calon wakil menteri kabinet Prabowo Gibran di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat pada Rabu tanggal 16 Oktober tahun 2024. Kabar tersebut telah dikonfirmasi oleh Ketua Harian Partai Gerindra Submi Dasko Ahmad. Dia memastikan pembekalan calon menteri kabinet Prabowo Gibran akan digelar pada Rabu 16 Oktur 2024. Pembekalan akan digelar tanggal 16 Oktober, kata Dasko saat ditemui di kediaman Prabowo Subianto di Kartanegara 6, Jakarta Selatan, Senin tanggal 14 Oktober tahun 2024. Agenda pembekalan kepada calon-calon menteri dan wamen pemerintahan ke depan itu juga bakal dihadiri oleh wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Walaupun para tokoh yang datang ke rumah Prabowo hari ini akan diundang ke Hambalang, Dasko menilai tidak menutup kemungkinan para tokoh tersebut bisa batal masuk ke dalam kabinet. Hal tersebut dikarenakan para tokoh yang dipanggil juga memiliki hak untuk mempertimbangkan tawaran Ketua Umum Partai Gerindra itu. Adapun, Prabowo telah memanggil 49 tokoh yang menjadi calon menteri dan 59 calon wakil menteri ke rumahnya di Hambalang. Tokoh-tokoh yang sebelumnya sudah hadir di Kertanegara. Jaksel pada 14 sampai 15 Oktober tersebut terdiri dari politisi, ahli, akademisi hingga pejabat menteri dan polri yang masih aktif di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pemanggilan tokoh-tokoh tersebut merupakan tak lain untuk mengisi posisi calon menteri dan calon wakil menteri di Kabinet Prabowo Gibran yang bakal dilantik pada Minggu, tanggal 20 Oktober tahun 2024. Berikut daftar lengkap 49 calon menteri dan 59 calon wamen yang dipanggil Prabowo Kehambalang pada Rabu tanggal 16 Oktober tahun 2024. Daftar 49 calon menteri Kabinet Prabowo 1. Prasetyo Hadi, Ketua DPP Partai Gerindra 2. Sugiono, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra 3. Widiyanti Putri Wardana, Pengusaha 4. Natalius Pigai, Pegiat HAM 5. Yandri Susanto, Wakil Ketua Umum PAN 6. Fadli Zon, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra 7. Nusron Wahid, Politikus Golkar 8. Saifulah Yusuf, Sekjen PBNU 9. Mawarah Sirait, Politikus Partai Gerindra 10. Abdul Kadir Karding, Politikus PKB 11. Wihaji, Wakil Ketua Umum Golkar 12. Tokuriefki Harsya, Sekjen Partai Demokrat 13. Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat 14. Arifatur Khairi Fauzi, Muslimat NU 15 Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri hingga 2024 16. Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN, Mendak hingga 2024 17. Satrio Sumantri Brojonegoro, Akademisi 18. Yasierli, Akademisi 19. Yusril Ihsa Mahendra, Pakar Hukum Tata Negara 20. Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Golkar, Menteri ESDM hingga 2024 21. Abdul Muhti, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah 22. Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB 23. Agus Andrianto, Wakapolri hingga 2024 24. Raja Juli Antoni, Sekjen DPP PSI dan Wakil Menteri LHK hingga 2024 25. Agus Gumiwang, Politisi Golkar, Menteri Perindustrian hingga 2024 26. Pratikno, Mensesnek hingga 2024 27. Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan hingga 2024 28. Ripka Haluk, Penj Gubernur Papua 29. Rahmat Pambudi, Pakar Pangan dan Komisaris Nusantara Sawit, NSSS 30. M. Iftita Sulaiman, Politikus Partai Demokrat 31. Maman Abdurrahman, Politikus Partai Golkar 32. Hanif Faisal Nurofiq, Dirjen Planologi Kehutanan 33. Sultan Bahtiar Najamuddin, Ketua DPD RI 34 Nasaruddin Umar, Imam Besar Istiqlal 35. Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertahanan hingga 2024 36. Erik Thohir, Menteri BUMN hingga 2024 37. Dito Ariotejo, Menpora hingga 2024 38. Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan hingga 2024 39. Budi Santoso, Sekjen Mendak hingga 2024 40. Dodi Hanggodo, Sekjen Kemenhan hingga 2024 41. Airlangga Hartarto, Menko Perekonomian hingga 2024 42. Dodi Purwagandi, Komisaris PLN dan CEO Maskapai John Linchartel 43. Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan hingga 2024 44. Veronika Tan, Mantan Istri Basuki Cahaja Purnama alias Ahok 45. Mutia Hafid, Politisi Partai Golgar 46. Supratman Andi Aktas, Menkung Ham hingga 2024 47. Rosan Peruslani, Menteri Investasi, Kepala BKPM hingga 2024 48. Doni Ermawan, Sekjen Kemhan hingga 2024 49. Muhammad Herindra, Wakil Menteri Pertahanan hingga 2024 daftar Kemudian inilah 59 calon Wakil Menteri Kabinet Prabowo 1. Anies Mata, Ketum Gelora 2. Zulfikar Ahmaditawala, PP Muhammadiyah 3. Bima Arya, Politisi PAN dan Mantan Wali Kota Bogor 4. Kristina Aryani, Politisi Golkar 5. FIFA Yoga Mauladi, Politisi PAN 6. Ishana Bagus Oka, Politisi PSI 7. Budiman Sujat Miko, Ex-Politisi PDIP 8. Armenata Nasir, Dubes RI untuk New York 9. Doni Oskaria, Direktur Utama Injurni 10. Kartika Wirjoat Mojo, Wamen BUMN hingga 2024 11. Emmanuel Ebenezer, Relawan Prabowo Gibran 12. Angga Raka Prabowo, Politisi Gerindra, Wamen Kominfo hingga 2024 13. Fahri Hamzah, Politisi Gelora 14. Todotua Pasaribu, Sekjen TKN Prabowo Gibran 15. Yuliot Tanjung, Wamen Investasi hingga 2024 16. Romo Muhammad Syafi'i, Politisi Gerindra 17. Diana Kusumastuti, Pejabat Kemen PUPL 18. Nezar Patria Wamen Kominfo hingga 2024 19. Osi Dermawan, Politisi Demokrat 20. Aminuddin Maruf, TKN Prabowo Gibran 21. Giring Ganesa, Politisi PSI 22. Helvi Yuni Moraza, Politisi Gerindra, Komisaris LEN 23. Fajar Riza Ulhak, PP Muhammadiyah 24. Juri Ardian Toro, Anggota KSP hingga 2024 25. Afrian Syahnur, Wamenaker hingga 2024 26. Otto Hasibuan, Advokat 27. Dias Hendro Priyono, PKPI 28. Agus Jabo Priyono, Ketum Partai Prima 29. Silmi Karim, Dirjen Imigrasi hingga 2024 30. Taufik Hidayat, Atlet atau Ex-Pemain Bulu Tangkis 31. Dhanil Anzar Simanjunta, Politisi Gerindra 32. Faisal Riza, Waketum PKB 33. Stella Kristi, Akademisi 34. Budi Ari Setiadi, Menkom Info hingga 2024 35. Didit Herdiawan, Purnawirawan TNI 36. Bambang Eko Suhari Yanto, Staff Ahli Menhan hingga 2024 37. Mugi Yanto Sipin, KSP 38. Sulaiman Umar TKD Prabowo Gibran Kalsel 39. Ahmad Riza Patria, Politisi Gerindra 40. Edward Omar Sharif Hiyarif, Ex-Wamen Kumham 41. Diah Loro Esti, Politisi Golkar 42. Dudung Abdurrahman, Ex-Kasat TNI 43. Rafi Ahmad Artis dan Pengusaha 44. Gus Miftah, Tokoh Agama 45. Mardiono, PLT Ketung PPP 46. Ahmad Rida Sabana, Ketung Partai Garuda 47. Fauzan Ex-Rektor UMM 48. Komjen Suntana, Kabain Telkam Polri 49. Lodewik F. Paulus, Politisi Golkar 50. Atif Latiful Hayat, Akademisi Unpat 51. Komjen Purwadi Arianto, Kalemdiklat Polri 52. Thomas Jiwandono, Politisi Gerindra atau Wamenke 53. Suahasil Nazara, Wamenke 54. Yofi Widianto, Artis dan Musisi 55. Gus Irfan Yusuf, Politisi Gerindra 56. Anggito Abimanyu, Akademisi dan Ex-Ketua BPKH 57. Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Presiden hingga 2024 58. Haikal Hasan Baras, Relawan TKN Prabowo Gibran 59. Ferry Juliantono, Politisi Gerindra Demikian, semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Uputera Program 56. wielkomunikasi net Tinggal sukses atasasasasasasasasasasasasasi burp